Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masuk kita pada pertemuan yang ke-13 Pembahasan pada pertemuan kita Masih berhubungan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 Hari ini Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang di-gross up Apa itu gross up? Gross up adalah tujuan pajak Yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya Atau kepada para karyawannya Sehingga para pegawai itu Tidak perlu membayar PPH pasal 21 Jadi kita sudah tahu sebelumnya Bahwa PPH pasal 21 itu adalah kewajiban Bagi setiap pegawai yang memiliki salah satunya gaji Tapi dengan adanya tunjangan pajak Maka pegawai itu menjadi Tidak perlu membayar PPH pasal 21 Atau hanya membayarnya sebagian Jadi itu merupakan fasilitas dari perusahaan kepada pegawai Kemudian Metode pemberian tunjangan pajak Ada berbagai macam Salah satunya adalah dengan metode gross up Dimana dengan metode gross up ini Pegawai 100% tidak membayar pajak yang seharusnya dia bayar Akibatnya apa? Akibatnya adalah si pegawai mendapatkan take home pay Atau uang yang dia bawa ke rumah bersih Dengan berbagai macam potongan Itu menjadi lebih besar Nah sekarang bagaimana cara menghitung Berapa tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan Untuk para pegawainya Karena kita tahu gaji setiap pegawai itu kemungkinannya beda-beda Kemudian tunjangannya pun beda-beda Sehingga menghitung premi, menghitung iuran pun juga berbeda Ditambah lagi adanya PTKP Dimana setiap PTKP, setiap orang itu kadang berbeda Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah Ada yang sudah nikah punya anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, dan seterusnya Itu mengakibatkan PPH pasal 21-nya pun menjadi berbeda Sebagaimana yang sudah kita lakukan, sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu Beda PTKP, beda juga pajak yang terutamanya Untuk mengetahui seberapa banyak atau berapa besaran Tunjangan PPH pasal 21 yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pegawai Di sini terlihat rumus untuk menghitung growth up Di sebelah kiri, ini adalah kriterianya Di sebelah kanan, ini adalah rumusnya Di sebelah kiri ini adalah kriteria yang nantinya akan mempengaruhi rumus yang akan digunakan Jadi, hal yang pertama kali harus kita hitung ketika mau menghitung tunjangan PPH pasal 21 Yaitu adalah menghitung penghasilan kena pajaknya Dari mana dapat penghasilan kena pajak? Kita sudah tahu Dari mulai gaji sebulan ditambah tunjangan-tunjangan dapat penghasilan bruto Dikurangi total pengurangan dapat penghasilan neto Kemudian dikurangi PTKP menjadi PKP Nah, dari PKP itulah akan dihitung Berapa tunjangan PPH pasal 21-nya Apabila kita sudah menghitung PKP Misalkan 45 juta Nah, 45 juta ini masuk ke lapisan yang ke-1 Lapisan yang ke-1 itu 0-47.500.000 Berarti 45 juta itu masuk ke lapisan yang ke-1 Jadi, rumusnya adalah PKP setahun Tadi berapa? 45 juta Dikurangi 0 Dikali 5 Dibagi 95 Ditambah 0 Itu untuk lapisan yang ke-1 Begitu pun seterusnya ya Misalkan ada penghasilan kena pajak sebesar 200 juta Nah, 200 juta kamu lihat Di antara kriteria yang ada di sebelah kiri ini Masuknya ke mana? Ternyata masuknya ke lapisan yang kedua Maka, rumus yang digunakan pun adalah yang lapisan yang kedua Bagaimana cara menghitungnya? 200 juta Dikurangi 47.500.000 Dikali 15 Dibagi 85 Ditambah 2.500.000 Seperti itu Cara menentukan rumus yang digunakan Untuk lebih jelasnya Kita akan melihat soal latihan Oke, disini ada soal latihan Rauh merupakan salah satu karyawan tetap Dari PT Geraha Mulia yang berlokasi di Malang Gaji yang didapatkan oleh Rauh setiap bulan adalah 9.300.000 Selain gaji Rauh mendapatkan tunjangan transportasi 300.000 per bulan Tunjangan perumahan 300.000 per bulan Ini 300.000 ya Dan tunjangan keluarga 300.000 per bulan PT Geraha Mulia memberikan premi BPJS Kesehatan Dan premi BPJS Ketenaga Kerjaan Masing-masing sebesar 0,1 dan 0,5 persen dari gaji pokok Untuk pensiun PT Geraha Mulia sudah membayarkan Iuran pensiun sebesar 1 persen dari gaji pokok Dan Iuran JHT 1,5 persen Rauh membayar Iuran pensiun Iuran jaminan hari tua BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenaga Kerjaan Masing-masing 2 persen dari gaji pokok Sejak tahun 2017 Rauh menikah dan memiliki satu orang anak Berapakah tunjangan pajak yang harus diberikan kepada Rauh oleh PT Geraha Mulia Apabila perusahaan menggunakan metode tunjangan pajak berupa gross up Nah ini bentuk soalnya sama saja Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya Perbedaannya hanya di pertanyaannya Yaitu berapa gross up yang harus diberikan oleh perusahaan kepada Rauh Kita lihat disini Untuk menghitung berapa gross up-nya yang harus kita lakukan Yaitu menghitung PKP Tapi agar tidak usah dua kali Kita bisa menghitungnya Sampai ke PPH pasal 21 setahun Nah sebelah kiri Sebagaimana biasa adalah soal Yang di Apa namanya Yang di copy dari Soal latihan ini Sebelah kanan adalah jawabannya Untuk rumus yang ini Nah yang ini Tunjangan PPH 21 nya itu Bentuknya adalah Tahunan Ini bentuknya tahunan Jadi karena ini hasilnya adalah Tunjangan PPH pasal 21 tahunan Maka kita hitung PPH pasal 21 terutangnya pun Dibikin setahun saja Seperti itu Jadi sudah dari atasnya itu kita konversi ke satu tahun Oke Kita lihat gaji sebulan 9.300.000 Oke Terus kita langsung kalikan dengan 12 Ya karena setahun Dapat 111.600.000 Nah disini ada tunjangan pajak Yang nantinya kita akan isi setelah dapat PKP Karena kita belum dapat PKP nya disini Maka kita kosongkan dulu Jadi ini perhitungan pertama ya Hitungan pertama Ini tunjangan transportasi Tiga juta enam ratus Dari mana Tiga ratus ribu dikali Dua belas Begitu Tunjangan Perumahan juga Tiga ratus ribu dikali Dua belas Juga sama Tunjangan Keluarga juga Tiga ratus ribu kali dua belas Jadi hasilnya Tiga juta enam ratus Karena ini dalam Satu tahun Nah kemudian Premi BPJS ini dari gaji pokok Berarti gaji pokoknya yang setahun Biar hasilnya setahun juga Jadi 0,10 dikali 111.600.000 Begitupun dengan BPJS ke tenaga kerjaan 0,50 persen Kali 111.600.000 Seperti biasa di jumlah Dapat penghasilan bruto setahun Dapat Satu dua tiga Kosong Enam sembilan Enam ratus Kemudian Kita hitung biaya jabatan Nah karena ini sudah Pertahun Maka biaya jabatan maksimalnya pun Pertahun Bukan 500 ribu lagi Melainkan Enam juta Hasilnya adalah 6.175.800.000 Sudah lebih daripada Biaya jabatan maksimal setahun Jadi Yang bisa kita masukkan ke sini adalah 6 juta Kemudian Iuran pensiun JHT BPJS kesehatan Dan ketenaga kerjaan Semuanya Dihitung secara Sama Kalikan dengan Gaji setahun Kemudian Dijumlahkan Pengurang-pengurangnya Dapat 14.928.000 Kemudian Kita kurangkan Dapat penghasilan neto setahun Nah Setelah dapat penghasilan neto setahun Kita gak usah lagi Kaliin ke 12 Karena apa? Karena di atas Kita sudah masukkan Menjadi Pengalinya adalah 12 Jadi udah setahun ini Si formatnya Seperti itu Nah Setelah dapat penghasilan neto setahun Dikurangi PTKP Dimana si Rakuf ini Punya Satu orang anak Jadi statusnya K1 Kawin dengan satu tanggungan Jadi PTKPnya 63 juta Dikurangkanlah 108 141 141 Dikurangi 63 juta Nah ini yang jadi Dasar perhitungan Tunjangan PTKP Pasal 21 Yaitu 45 141 600 Oke 45 141 600 Nah kita lihat Rumus yang Sebelumnya 45 141 500 Itu masuknya Ke yang mana Lapisan ke satu Dua Tiga Tempat Nah ternyata Dia itu masuk ke Lapisan yang ke satu Karena dia di bawah 47 500 Jadi Rumus yang digunakan Adalah yang pertama Yaitu PKP setahun Dikurangi 0 Dikali 5 Dibagi 95 Ditambah 0 Oke Nah Untuk Lebih tahu Kita masukin Berapa PPH terhutang Setahun Ini Perhitungan Sebelum Adanya Gross up Jadi Sebelum Adanya Gross up Rauf itu Harus Membayar PPH Pasal 21 Sebanyak 2.257.080 Per tahunnya Oke Kita lanjut Ke bagian Yang Kedua Yaitu Menghitung Tunjangan Pajak Dengan Gross up Tadi Sudah dikasih tahu Bahwa Penghasilan Kena Pajaknya 45 141 41600 Ada di sini Jadi Menggunakan Rumus Lapisan Ke 1 Apa rumusnya PKP Kurangi 0 Dikali 5 Dibagi 95 Ditambah 0 PKP 45 141600 Dikurangi 0 Dikali 5 Dibagi 95 Ditambah 0 Jadi 2.375.873.68 Ini Sekali lagi Tunjangan Pajak Selama Satu Tahun Bukan Per bulan Makanya Kenapa Kita hitung Tadi sebelumnya Dalam Format Per tahun Nah Kita pengen tahu Benar gak sih Tunjangan Pajak Yang harus Diberikan Itu sebesar Segini Padahal PPH Terhutang Setahun Itu 2257 Harusnya Kan Yang Diberikan Tunjangan Yaudah Sebesar 2257080 Logikanya Seperti Itu Tapi Ingat Kalau Tunjangan Itu Adalah Penambah Dari Penghasilan Apabila Penghasilan Tama Berarti PPH Terhutang Juga Bertambah Makanya Menggunakan Rumus Yang Tadi Kita Buktikan Nah Ini Namanya Hitungan Kedua Pembuktian Oke Nah Pembuktiannya Seperti ini Kita Hitung Kita Hitung Gaji Sebulan Gaji Setahun Sama Persis Dengan Yang Sebelumnya Bedanya Apa Bedanya Disini Ada Yang Namanya Tunjangan Pajak Tunjangan Pajaknya Kita Isi Yang Asalnya Tadi Kosong Sekarang Ada Isinya Berapa Isinya Isinya Adalah Yang Sudah Kita Hitung Tadi Pada Saat Menghitung Tunjangan Pajak Oke Kita Lihat Jadi Penghasilan Bruto Setahun Setahun Pun Akan Bertambah Kenapa Karena Ada Komponen Tambahan Asalnya Kan Dari 3.600.000 Sampai 558 Sekarang Ada Tambahan Yang Tunjangan Pajak Oke Sekarang Ini 125 445 Itu Di jumlah Kemudian Yang Ini Sama Baya Jabatannya Karena Lebih Dari 6.000.000 Setahun Maka Dia Tetap Masuk 6.000.000 Ada Pun Yang Bawah Itu Sama Karena Dasarnya Itu Bukan Bruto Melainkan Gaji Setahun Jumlah Pengurangan Kemudian Dikurangkan Seperti Biasa Dapat 110.000.000 517.000 474 PT. KP-nya Sama PKP-nya Jadi Bertambah Asalnya Berapa Asalnya Itu 45 Nah Ini PKP-nya Berubah Asalnya Ini 45 141 600 Setelah Di Gross Up Berubah Menjadi 47 517 474 Kita Hitung Dikalikan Karena Masih Di bawah 50 Juta Kita Kalikan Ke Tarif Lapisan Yang ke Satu Yaitu 5% Hasilnya Adalah 2 Juta 375 8 7 4 Nah Berarti Antara Ini Tunjangan Pajak Sama Sama Ini Itu Sama Artinya Jawabannya Adalah Benar Jadi Rauf Tidak perlu Membayar Pajak Lagi Karena Sudah Diberikan Tunjangan Pajak Sebesar Hutang Pajak Dia Dia punya Hutang Pajak 2375 873 68 Kemudian Sama Perusahaan Dibayar Sama Persis Dengan Yang Dibayar Oleh Rauf Artinya Pemuktian Kita Ini Benar Artinya Perhitungan Yang Ini Benar Jadi Untuk Mengerjakan Berapa Gross Up Harus Dilakukan Pemuktian Apabila Ada Selisih Antara Tunjangan Pajak Dengan PPH Pasal 21 Terhutang Setahunnya Maka Perhitungannya Adalah Salah Itu Cara Menghitungnya Hanya Seperti itu Saja Jadi Kita Tentukan PKP Nya Dulu Kemudian Kita Lakukan Pembuktian Oke Berikutnya Kita Lakukan Perbandingan Apa Bedanya Tanpa Gross Up Dengan Adanya Gross Up Nah Di Sebelah Kiri Ini Untuk Yang Tidak Menggunakan Gross Up Atau Tanpa Gross Up Gaji Pokoknya Sama 11 11 Juta 600 Gitu Ya Kemudian Tunjangan Tunjangan Pun Sama Bedanya Kalau Yang Tanpa Gross Up Tidak Ada Tunjangan Pajak Sehingga Itu Menjadi Pengurang Bagi Ra'uf Jadi Selama Setahun Ra'uf Dapat 120 Juta 142 920 Itu Kalau Tanpa Gross Up Nah Sekarang Kita Lihat Yang Dengan Gross Up Nah Kalau Dengan Gross Up Yang Asalnya Ada Pengurang Yaitu Pajak Ya Sekarang Pajaknya Itu Menjadi Hilang Kenapa Karena Diberikan Tunjangan Pajak Sehingga Setiap Bulannya Yang Asalnya 10 Juta 11 910 Per Bulan Naik Menjadi 10 Juta 200 Per Bulan Jadi Dengan Pemberian Metode Gross Up Ini Sangat Menguntungkan Bagi Pegawai Atau Bagi Karyawan Ini Merupakan Tips Juga Bagi Kamu Apabila Kamu Hendak Masuk Ke Perusahaan Ditanyalah Kamu Ke Perusahaan Apakah Pasal 21 Dibayarkan Oleh Perusahaan Atau Oleh Saya Kalau Dibayarkan Perusahaan Berarti Gaji Kamu Bersih Tanpa Ada Pajak Disana Seperti Itu Materi Kita Pada Hari Ini Yaitu Tentang Gross Up Kemudian Saya Ada Peraturan Terbaru Yang Sekarang Sedang Marak Yaitu Tentang Pandemi Virus Corona PMK Atau Menteri Keuangan Mengeluarkan Peraturan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Atau COVID 2019 Disini ada Menimbang Nanti Kamu bisa Lihat Filenya Di Classroom Jadi Menteri Keuangan Kita Lihat Di bab Yang Kedua Nah Ini Bab Yang Kedua Itu Ada Insentif PPH Pasal 21 Yang Berlaku Untuk Bulan Mei Mulai Bulan Ini Disini Ada Pasal 2 Ini Biasa Nah Intinya Ada Di Nah Ini Kriterianya Kalau Mau Dapat Insentif PPH Pasal 21 Itu Adalah Ada Kode Klasifikasinya Masuk Kemudian Ini Kalau Kite Kemudian Kawasan Berikat NPNPWP Nah Ini Intinya Disini Jadi Disini Disebutkan Pada Masa Pajak Yang Bersangkutan Masa Pajak Yang Bersangkutan Kapan Nah Disini Ada Pasal Pajak Bersangkutan Oke Nanti Kita Lihat Lagi Bulannya Bulan Mei Nanti Disini Pada Masa Pajak Yang Bersangkutan Yaitu Bulan Mei Itu Akan Diberikan Pada Masa Pajak Yang Bersangkutan Menerima Atau Penghasilan Bruto Yang Bersifat Tetap Dan Teratur Yang Disetahunkan Tidak Lebih Dari 200 Juta Rupiah Nah Ini Kalau Misalkan Di bawah 200 Juta Per Pertahun Maka Dia Berhak Mendapatkan Insentif Pajak Jadi Semacam Gross Up Kalau Di Perusahaan Yang Tadi Sudah Bahas Gitu Tapi Ini Perhitungannya Biasa Kemudian Pajaknya Dibebaskan Gitu Kemudian Kalau Bahasa Di sini PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Seperti Itu Nanti Di bawah Nah Ini Diberikan Sejak Masa Pajak April Nah Masa Pajak April Sampai Dengan September Nah Ini Jadi Masa Pajak Yang Bersangkutan Yang Tadi Dijelasin Di atas Itu Untuk Yang April Sampai Dengan September 2020 Ya Jadi Khusus Tahun 2020 Yaitu Bulan April Sampai September Ada Incentif Pajak Dari Menteri Keuangan Gitu Nah Kita Lihat Di sini Katanya Ada Contoh Perhitungannya Di Lampiran Nah Kalau Ini Untuk Yang Pemberi Kerjanya Kita Langsung Kelampiran Saja Nah Ini KLU Jadi Kalau Kamu Usaha Atau Orang Tua Kamu Pekerja Atau Pegawai Coba Lihat Di sini Industrinya Atau Pekerjaannya Itu Di bidang Apa Nah Ini Ada Industri Kalapasawit Dan Lain Lain Banyak Ada Jasa Kemudian Ada Juga Pendidikan Ada Juga Artis Mungkin Kemudian Banyak Sekali Di sini Ada Sekitar 300 Kalau Masalah 300 Oh Lebih 431 Sampai Kawasan Pariwisata Itu Dibebaskan Ini Formulirnya Untuk PPH22 Dan Sebagainya Kita Lagi Nyari Apa Namanya Contoh Perhitungan Oke Ini Contoh Perhitungannya Ada Di 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 Bawah Ini Masih KLU Jadi Nanti Kodenya Itu Dimasukkan Ke SPT Nanti Sebagai Bukti Bahwa Kita Mendapatkan Insetif Pajak Dari Pemerintah Insetif Itu Berupa Tidak Dibayarnya Atau Dibebaskannya Pajak Penghasilan Nah Ini Adalah Pasal 25 Kita Lagi Nyari Pasal 21 Ini Kan Ada 25 Ada 21 Ada 22 23 Kok Abis Kelewat Nanti Kita Cek Plan Nah Ini Itu Bukti Atau Contoh Bahwa Pajak Itu Sebagai Regulasi Sebagai Regulasi Karena Tahu Kalau Misalkan Dampak Corona Ini Sangat Berdampak Kepada Orang-orang Yang Berpenghasilan Menengah Kebawah Atau Dibilang Rendah Maka Pemerintah Harus Memberikan Dukungannya Yaitu Seperti Ini Dibebaskannya PPH Pasal 21 Dengan Sarat Tadi Masuk Kedalam Kriteria KLU Tadi Kelompok Bidang Usahanya Kemudian Yang Keduanya Penghasilan Bruto Secara Teraturnya Tidak Lebih Dari 200 Juta Seperti Itu Cara Perhitungannya Sama Sederhana Saja Jadi Kalau Yang Tadi Kita Hanya Hitung Sampai PKP Kalau Mau Tahu Kita Dapat Apa Namanya Mau Tahu Kalau Kita Dapat Incentive Atau Nggak Kita Hitung Sampai Penghasilan Bruto Nah Ini Dia Sorry Tadi Kelewat Berarti Nah Ini Misalkan Ada Tuan A Pegawai Tetap KLU 10791 Kita Cari Disini 101 Apa Kemudian Dapat Gaji 16 Juta 500 Kemudian Iran Pensiun 330 Ribu Kemudian Kalau Kita Hitung Penghasilan Bruto Dari Tuan A Itu 198 Masih Di bawah Masih Di bawah 200 Juta Jadi Tuan A Itu Mendapatkan Insentif PPH Pasal 21 DTP Oke Nah Ini Setelah Dapat PPH Pasal 21 Sebulannya Yaitu 1 Juta 146 333 Khusus Bulan April Mei Juni Juli Agustus Sampai September Itu Yang Diterimanya Meningkat Karena PPH Pasal 21 Itu Di Tanggung Oleh Pemerintah Sama Ya Ini Seperti Gross Up Gitu Sama Seperti Gross Up Tapi Sebenarnya Ini Lebih Kepada Mirip Metode Metode Tapi Kita Tidak Bahas Itu Intinya Ini Merupakan Tunjangan Pajak Kalau Perusahaan Bilangnya Tunjangan Pajak Kalau Pemerintah Bilangnya Inisiatif Pajak Kalau Tunjangan Pajak Masuknya Ke Penghasilan Kalau Inisiatif Pajak Jadi Pengurang Nantinya Si Pajak Yang Sebenarnya Harus Dibayar Oke Mungkin Itu Materi Yang Bisa Disampaikan Persiapkan Nanti Ada Soal Kemudian Nanti Seperti Minggu Lalu Ada Jawaban Yang Harus Kalian Kerjakan Dan Rebutan Seperti Biasa Semoga Kalian Mendapatkan Poinnya Lebih Banyak Dan Lihat Kelas Terlebih Dahulu Karena Soalnya Beda Antara Kelas F Dan Kelas D Demikian Materi Kita Pada Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K K K K K K K K